Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Surabaya kembali melakukan simulasi sekolah tatap muka untuk tingkat SMP pada Jumat pagi. Simulasi dilakukan untuk mematangkan penarapan protokol kesehatan sebelum sekolah tatap muka dibuka pada bulan Juli mendatang. Simulasi sekolah tatap muka kembali digelar Dinas Pendidikan Surabaya di SMP Negeri 1 Surabaya Jumat pagi tadi. Siswa yang dihadirkan di ruang kelas hanya 25% berasal dari sekolah yang berbeda-beda baik negeri maupun swasta. Penerapan protokol kesehatan diterapkan dalam kelas, diantaranya jarak antar bangku siswa lebih dari 1 meter. Siswa dan guru wajib menggunakan alat pelindung diri. Tak hanya itu, jendela ruang kelas wajib terbuka dan hanya boleh menggunakan kipas angin. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi yang hadir untuk ikut mengajar mengatakan, Simulasi ini dilakukan sebagai persiapan sekolah tatap muka yang rencananya dibuka pada bulan Juli tahun ini. Format sekolah tatap muka nantinya setiap ruang kelas akan diisi 25% dari kapasitas dan dilakukan secara bergantian. Sedangkan sebagian siswa yang tidak mengikuti sekolah tatap muka akan mengikuti pelajaran melalui sistem daring. Kemarin kita sudah bertemu dengan provinsi, Pak Wakil juga diskusi, sudah saya sampaikan roka buku itu. Pak Insya Allah nanti Juli kita sudah pasti melakukan itu, tapi insya Allah setelah tegarkan kita akan melakukan dicoba juga. Nanti yang ada sekitar 25% dululah yang kita masukkan, setelah itu baru kita angkap sampai ke 100%. Jadi kita tetap akan presidenisi terus dengan pemerintah provinsi, sekarang ini seperti apa itu yang kita jalankan. Sementara terkait persiapan sekolah tatap muka di Surabaya, musyawarah kerja kepala sekolah SMP swasta di Surabaya mengaku. Dari 262 sekolah SMP swasta yang ada, 80% di antaranya sudah siap menggelar sekolah tatap muka. Sisanya masih belum siap untuk penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang nantinya dapat diupayakan melalui dana BOPDA. Kurang lebih ada 262. Berarti yang benar-benar siap saat ini? Ya, yang betul-betul siap kurang lebih ya hampir 80-90% mas. Hanya beberapa saja yang belum siap mungkin dari saat prasinya. Nanti seperti apa sih? Untuk yang belum siapin nanti intervensi dari NKKS maupun nanti laporan ke DINCES? Tentunya kami akan berusaha memberikan fasilitas ya, berusaha dengan DINCES untuk apa yang bisa kami bantu. Mungkin kalau saat prasinya bisa dibantu komunikasi dengan DINCES untuk menunggu seperti Mbak Stavro dan sebagainya. Dan juga kan pastinya sudah ada anggaran dari BOPDA ya, dari BOPDA yang bisa dianggarkan untuk penyiapan pembukaan PTM itu. Kalau dengerin materi-materi pelajaran dari daring gimana? Menurut tadi gimana? Kurang paham ya. Kurang paham ya? Terus kalau luring offline, materi yang ditapet gimana? Lebih suka dengerin langsung dari dulu. Lebih cepat langsung ya. Artinya ini pengen segera dibuka lagi ya? Iya, lebih suka. Sebelum dimulai, Dinas Pendidikan Surabaya masih membahas persiapan lainnya. Termasuk rencana penggunaan genose pada para siswa sebelum mengikuti pelajaran tatap muka. Serta membagikan surat persetujuan pada para wali murid. Apakah anaknya diizinkan atau tidak mengikuti sekolah tatap muka?